Ya mas, mungkin sedikit mas kain di mana hari ini bisa dikatakan pembaharan dan harapan apa yang bisa maikin. Ya yang pertama bahwa PBB selama ini selalu menempatkan posisinya sebagai partai tengah. Partai yang tidak ke kanan, ke kiri, kami sebagai partai tengah. Yang kedua, kita selalu konsisten ya untuk hadir sebagai bagian dari solusi atas kebangsaan ini. Pemerintah selalu membutuhkan pandangan-pandangan dan pikiran-pikiran dari partai bulan bintang. Dari dulu sejak kediriannya, pada saat PBB berdiri 17 Juli 1998 sampai dengan hari ini, kami konsisten untuk selalu membantu negara, selalu membantu pemerintah. Apakah dalam rangka untuk perbaikan sistem hukum, dalam rangka untuk memperbaiki sistem tata negara, ataupun mungkin ada persoalan-persoalan teknis pemerintahan. Dan hari ini insya Allah ke depan, PBB juga berkomitmen untuk membantu Pak Prabowo Gibran, pemerintahan yang baru terbentuk. Insya Allah PBB akan selalu memberikan dukungan, baik secara politik, secara teknokratis, dengan pikiran-pikiran dan pendangan-pendangan yang kira-kira bisa dijadikan sebagai kebijakan pemerintah dan negara selanjutnya. Jadi kami PBB selalu berada di posisi itu, kami bagian dari Koalisi Indonesia Maju tentunya harus membantu pemerintah ke depan. Yang kedua, PBB hari ini usianya 26 tahun ya, bukan lagi usia yang mudah, usia yang sangat matang. Nah kematangan itu seiring dengan perkembangan zaman saat ini tentunya ada beban-beban yang sangat besar. Bebannya apa? Kita berkewajiban untuk menata bangsa dan negara ini karena lebih baik. Undang-undang pemilu kita harus dirombak, harus diperbaiki lagi agar lebih demokratis, lebih bampu mengakomodasi seluruh entitas partai politik yang ada di negeri ini. Tidak lagi pemilu seperti kemarin, banyak suara sekian juta, ada 13 juta, sekian juta yang hilang tanpa bisa dikonversi menjadi kursi. Jadi kita harus kembali ke situ. Bagaimana agar kira-kira ke depan ini pemilu yang ramah terhadap prinsip daulat rakyat. Agar ketika post-election rakyat sudah memberikan suaranya, itu bisa dikonversi menjadi kursi. Kira-kira seperti itu. Nah itu yang harus nantinya PBB sedang menggalang dukungan dengan partai-partai yang lain, dengan partai Gelora, dengan partai Prima, dengan partai P3. Kami nantinya akan menjadi pelopor untuk bagaimana mendiskusikan. Parlamentary threshold itu yang telah diputus oleh MK, kemarin yang 4% dihapus, itu akan ditatap kira-kira dengan rasionalitasnya seperti apa, dengan basis akademiknya seperti apa. Nah itu, itu pekerjaan PBB saat ini, ke depan. Jadi kami berharap sungguh dukungan dari teman-teman media untuk senantiasa memberikan support kepada kami agar kita bisa memainkan peran-peran ini dalam rangka untuk menata sistem demokrasi kita ke arah yang lebih baik tentunya. PBB selalu konsisten untuk itu ya, untuk membangun sistem. Dari dulu sampai sekarang ini kita selalu membangun sistem. Dari era kepemimpinan Pak Yusril, dari dulu juga pada saat era Masyumi, pada saat Pak Natsir, sampai dengan hari ini kita selalu konsisten untuk membangun sistem. Sistem pemerintahan, sistem tata negara, dan sistem berdemokrasi yang lebih sehat. Itu seperti itu. Komitmen kita untuk pemerintahan ke depan, Pak Prabowo kami akan mendukung penuh, men-support penuh, memberikan dukungan, pikiran, tenaga, dan seterusnya untuk suksesnya pemerintahan kepresidenan 5 tahun ke depan. Begitu PBB berada di garis terdepan untuk memastikan itu. Demikian. Pak Fari, apakah PBB ke depannya Pak Tano ngajukan, kembali mengejukan perugatan untuk presidensial threshold? Tadi kan hanya parlimen, tidak ada 4 persen. Iya, itu yang saya tadi bincang-bincang secara informal dengan teman-teman partai politik. Ada Pak Jabo gitu ya, dari Partai Prima, ada apa namanya, dari Partai P3, ada dari Gelora. Kami akan mendiskusikan itu. Jadi bukan saja parlimen dari threshold, tapi mungkin juga presidensial threshold. Mungkin dikecilin, kira-kira seperti itu. Karena kalau putusannya MK 114 2023 itu kan, MK mengatakan 4 persen itu tidak berangkat dari basis akademik. Artinya kenapa 4 persen? Kenapa bukan 1 persen atau kenapa bukan 2 persen? Nah itu, jadi mestinya logika seperti itu harus berlaku juga dengan pasal 222. Undang-undang 7 2017 tentang pemilu, kenapa harus 20 persen? 20 persen itu kan rangka akademiknya nggak ada. Basis analisis secara akademik itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi PBB akan mendorong seperti itu. Agar putusan MK yang membatalkan parlimen dari threshold 4 persen itu, itu juga nanti dia sebangun, sejiwa dengan ketika nanti kita mengajukan judicial review terhadap presidensial threshold, pasal 222 itu. Kan harusnya, karena MK kan sudah memberikan clue kan, cluenya itu ada pada putusan terkait dengan parlimen dari threshold. Nah, hal yang sama bisa dirasionalkan untuk kepentingan ketika melakukan judicial review terhadap presidensial threshold. Kan begitu kira-kira. PBB sekarang ini berada di posisi itu untuk bagaimana mendiskusikan dengan partai-partai yang lain, partai-partai yang kemarin belum berkesempatan duduk di parlimen, agar kita harus membangun satu konsep berpikir yang sama, kira-kira legal konstitusionalnya bagaimana, kedudukan hukumnya seperti apa dan kepentingan kita bagaimana. Saya ingin memastikan bahwa pemilu 2029 harus, pemilu yang mampu mengwadahi seluruh kepentingan rakyat, kepentingan partai politik, pemilu yang tidak lagi ada sekat-sekat, ada bentangan konstitusional untuk tidak terjaminnya hak konstitusional warga atau hak konstitusional partai politik. Jadi semua partai itu harus sama, seperti itu. Jangan lagi ada suara yang terbuang percuma. Kira-kira seperti itu. Mungkin demikian. Bikin, kemarin kan Pak Jokowi sempat minta maaf gitu ya, atas kepemimpinannya selama ini di acara zikir dan doa pengharian. Mungkin dari PBB mau menanggapi ya soal? Ya, itu hal yang manusiawi. Beliau sebagai manusia biasa, sebagai head of state, sebagai kepala negara, memimpin 10 tahun bangsa ini, tidak duput dari kekurangan-kekurangannya. Jadi kalau hari ini Pak Jokowi sebagai pribadi, sebagai personal, maupun presiden, mengakui bahwa ada hal-hal mungkin ada janji-janji politik yang mungkin belum direalisir, janji-janji dan komitmen untuk membangun kesejahteraan belum terrealisir. Mungkin saya kira hal yang biasa saja. Dulu pada saat Pak Harto tahun 1998 mundur dari presiden, Pak Harto juga ada mengutip kata-kata atau menulis kata-kata permintaan maaf kepada bangsa dan negara Indonesia. Jadi kalau saya kira kalau hari ini Pak Jokowi hadir dengan itu, itu hal yang manusiawi. Hal yang saya kira perlu kita apresiasi sebagai kebesaran jiwa dari Pak Jokowi untuk menyampaikan itu. Jadi saya kira itu hal yang positif saja kok, dalam kerangka negara demokrasi kita ya. Saya kira itu satu keadaban yang tinggi. Itu sesuatu praktik yang beradab. Saya kira bagus. Pak Ketung, Pak Ketung, Pak penjelasan internal di IPP itu. Jakarta kan kita kan non-seed. Kita kan non-seed. Partai non-seed itu kan tidak harus buru-buru untuk memberikan dukungan. Kita mungkin sebagai partai pendukung, bukan partai pengusung. Kalau partai pengusung itu konsekuensinya partai yang punya seat, yang bisa memberikan rekomendasi kepada KPU. Tapi memberikan dukungan politik sebagai partai pendukung boleh. Jadi kita nanti mungkin delas minit lah. Mungkin tidak sekarang ini. Kita lihat perkembangan dinamikanya masih tinggi sekali kan. Waktunya gue masih kurang lebih satu bulan. Jadi saya kira masih cukup waktu lah untuk kita timbang-timbang nanti pada akhirnya kita harus bersikap PBB harus kemana. Tapi yang jelasnya bahwa PBB merupakan bagian dari barisan Koalisi Indonesia Maju. Itu mungkin spiritnya ada kebersamaan itu. Dan Gerindra kan sudah ke rekomendasi kami. Nanti PBB akan mendukung juga di sana. Kami akan lihat perkembangannya nanti. Mungkin kalau pada saatnya nanti arah ke sana ya mungkin bisa bersama gitu ya. Mungkin seperti itu. Kita lihat Gerindra sama kecendungan Golkar lah seperti apa. Oke? Terima kasih. Terima kasih.